Kembali ke Skogbox bersama saya, Andi Shalini. Kami lanjutkan kembali dialog bersama Fatah Aji, selaku Departemen Health Wealth Management BRI. Pak Fatah, bagaimana proses dan juga cara bagi nasabah BRI prioritas untuk bisa menggunakan layanan pegadaian ini? Sebetulnya secepat dan semudah apa sih Pak prosesnya? Baik, jadi untuk layanan pegadaian ini, nasabah hanya perlu berkomunikasi dengan advisor kami ya, yang ada di unit kerja, baik itu di sentral layanan prioritas maupun di BRI private signature outlet, atau bisa secara online, jadi berkomunikasi dengan mereka secara online maupun ketemu langsung, nah ini kemudian nasabah bisa menyampaikan kepada mereka kebutuhannya apa, kemudian nanti akan dijelaskan sedikit mengenai layanan pegadaian yang dapat menjadi solusi bagi nasabah tersebut sesuai dengan kebutuhannya, setelah itu dari marketing officer dari pegadaian yang akan memfollow up. Nah, tapi ini karena ini layanan untuk prioritas dan private, jadi memang kami sudah berkomitmen ya, bersama-sama dengan pegadaian, berkomitmen bahwa layanan pegadaian yang diberikan kepada nasabah prime customer kami adalah layanan yang standarnya harus disamakan, jadi layanan pegadaian yang akan diberikan itu akan mengikuti standar layanan prioritas dan private kami, di mana selalu mengedepankan kebutuhan nasabah dan mengedepankan kemudahan dan kecepatan dari layanan. Mengedepankan kemudahan dan juga kecepatan. Pak Fatah, kalau untuk layanan gadai efek dan juga gadai luxury, manfaat apa saja nih yang bisa didapat dan seperti apa kriteria efek maupun barang mewah yang bisa digadaikan? Baik, untuk gadai luxury itu ada dua macam ya Mbak. Untuk luxury itemnya itu ada jam mewah dan juga ada tas mewah. Seperti itu, jadi saat ini memang layanan yang ditawarkan untuk gadai luxury itu baru terbatas jam dan tas mewah. Nah, untuk mereknya pun kami ada merek-merek yang memang di pasar collector's item itu ada merek-merek yang memang harganya stabil ya, bahkan cenderung naik. Ini contohnya ya, contohnya untuk jam mewah itu ada Odun Merpigay, terus ada Patet Fili, terus ada Rolex dan lain sebagainya. Itu adalah merek-merek yang sangat mudah untuk dijual di pasar sekunder untuk barang mewah. Nah, untuk merek-merek tersebut itu bisa digadai dengan harga 65% dari harga di pasar. Kemudian untuk jam lain bukan tidak bisa, jam merek lain juga bisa digadai, namun dengan tentunya untuk value-nya lebih kecil, yaitu sebesar 46% dari harga barang di pasar sekunder. Kemudian untuk tas mewah juga adalah tas-tas yang dengan merek-merek yang harganya relatif stabil, bahkan cenderung naik karena itu merupakan collector's item. Nah, untuk tas mewah sendiri ini loan to value-nya sebesar 46% untuk yang memenuhi standarnya. Kemudian untuk tas selain Chanel, Hermes, dan Louis Vuitton misalnya, itu loan to value-nya 27%. Seperti itu. Jadi memang untuk besarnya nominal yang bisa digadai itu tergantung dari merek. Merek dan tentunya nanti kondisi dari barang yang akan digadai, yang nanti akan dilakukan appraisal oleh tim pegadaian yang sudah sangat ekspert di bidangnya. Seperti itu. Kemudian untuk gadai efek. Untuk gadai efek, ini merupakan pemberian kredit atau gadai dengan menggunakan yang digadai adalah efek, baik itu saham dan obligasi. Nah, saham-saham di sini yang bisa digadai adalah saham yang masuk dalam IDX80. Kemudian dengan rasio haircut dari kepay kurang dari sama dengan 30%. Nah, untuk obligasi yang dapat digadai saat ini adalah obligasi pemerintah dan yang tidak ada minimum jatuh temponya. Seperti itu. Nah, untuk saham sendiri, loan to value-nya adalah 45% hingga 58,5%. Kemudian untuk obligasi itu 80 hingga 90%. Jadi 89 sampai 90% dari harga di market. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak 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 dengan... Nah, ini yang saya jelaskan di awal tadi ya. Untuk gadai ini kelebihannya adalah barang-barang tersebut tidak berpindah tangan selama proses gadai masih dalam masa pinjaman ya, masa kreditnya. Sehingga barang tersebut tidak lepas kepemilikannya. Ketika sudah dilunasi, maka barang tersebut akan kembali. Kelebihannya itu, Mbak. Oke, dengan berbagai keunggulan produk yang tadi sudah disebutkan juga, apakah BRI dan pegadaian ini memiliki rencana mengembangkan lagi, Pak? Produk-produk gadai bagi nasabah BRI Prioritas dan juga BRI Private ini? Baik. Untuk di tahap awal ini, Mbak, karena ini memang layanan baru ya. Ini kami masih berupaya untuk mengoptimalkan kerjasamanya dulu. Dan memang saat ini baru dilakukan piloting atau baru terbatas saja layanannya di Jakarta. Di Jabodetabek maksudnya. Adalah di 13 sentral layanan prioritas dan 1 outlet private di wilayah Jabodetabek. Nah, ini kita akan evaluasi dan melihat seperti apa, baik dari sisi prosesnya, kemudian nanti dari sisi minat nasabahnya, atau feedback-feedback dari nasabahnya, sehingga nanti ke depan kita akan bisa perbaiki dan tingkatkan layanan secara terus-menerus. Nah, harapannya setelah melalui tahap evaluasi ini, BRI dan pegadaian dapat memperluas layanan ini ke seluruh Indonesia dan bahkan tidak tertutup kemungkinan untuk menambah layanan-layanan dan produk dari pegadaian kepada nasabah-nasabah BRI. Baik. Apakah ada tujuan khusus nih, Pak, yang ingin dicapai dari integrasi layan pegadaian dan juga BRI prioritas ini, Pak? Ya, kalau tujuan khusus tentunya yang paling utama ya. Yang pertama dan paling utama adalah kami ingin memberikan layanan atau solusi finansial yang integrated untuk nasabah. Jadi, kami ingin menjadi supermarket finansial, ya. Jadi, yang memperluas dari hanya instrumen finansial saja menjadi real asset juga. Nah, itu yang pertama, sehingga kita bisa memberikan layanan yang komprehensif untuk menjadi solusi bagi kebutuhan nasabah. Nah, hal ini harapannya dapat meningkatkan engagement nasabah kami terhadap BRI, dan juga dapat mengoptimalkan sinergi dari BRI Group. Karena kita tahu BRI Group, pegadaian merupakan member terbaru dari BRI Group. Sehingga kita mengoptimalkan sinergi kerjasama yang bisa kita lakukan. Kemudian, tentunya kerjasama ini juga diharapkan dapat meningkatkan performance dari income yang didapatkan dari bisnis wealth management. Dan juga tentunya dari pegadaian. Saya kira itu, Mbak Sasa. Oke, Pak Fatah. Kita harapkan bersama semoga sinergi antara BRI dan juga pegadaian ini diharapkan menjadi inovasi baru dan juga alternatif solusi untuk dapat menuhi kebutuhan para nasabah BRI Peritas dan juga BRI Private secara komprehensif. Terima kasih, Bapak Fatah Haji, selaku Departemen Health and Wealth Management BRI, telah berdiskusi bersama kami di CNBC Indonesia. Sehat selalu untuk Anda, Pak Fatah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.